Halo semua, welcome back to my channel buat yang baru bergabung, salam kenal semuanya aku Tres Nani, di channelku ini sering membahas tentang law of attraction law of polarity, meditasi personal development dan masih banyak hal lainnya. Oh iya, sebelum kita mulai, aku udah buka loh pendaftaran seminar online. Nah, volume 2 itu tahap lanjutannya. Kita udah gak lagi ngebahas tentang bagaimana cara scripting, afirmasi jam berapa, apakah harus setiap hari enggak. Kita akan lebih fokus ke cara menghapus limiting belief mental block, mental conflict attract keajaiban, dan 12 hukum alam semesta. Aku akan jabarin satu persatu secara simple Nah, jangan sedih. Kamu gak perlu ikutan yang volume 1 untuk daftar yang volume 2. Jadi, siapapun bebas boleh ikut. Yang penting, kamu udah tahu ilmu dasar tentang hukum alam semesta law of attraction Oke, cara daftar gimana? Langsung klik link yang ada di deskripsi bawah. Aku tunggu di sana ya. Nah, buat yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu dong, oke? Hari ini kita akan ngobrol santai aja tanpa script, ya kan? Aku akan berbagi pengalaman bagaimana dulu aku bisa berhasil merantau diizinkan orang tua. Mungkin dari kalian banyak yang ingin merantau entah itu keluar kota, cari kerjaan baru, atau keluar negeri cari beasiswa, cari kerjaan, cari experience, atau apapun itu Nah, di video kali ini, aku akan bantu menjawab buat para netizen yang bertanya, gimana caranya kita take action, merantau keluar kota, keluar negeri supaya diizinkan sama keluarga Gak ada yang gak mungkin, jangan sedih dulu jangan galau dulu, karena bisa banget kamu manifest. Oke? Let's get started! Jadi buat kamu yang lagi galau, bosen sama kehidupan ngerasa begini-begini aja, stuck di rumah pengen suasana baru, pengen tantangan baru. Oke, tonton video ini sampai habis. Karena aku akan men-encourage kamu untuk merantau. Untuk take action, keluar dari zona nyaman. Aku mau ngasih tips sama kamu gimana caranya supaya kamu diizinkan sama orang tua untuk take action, merantau. Aku yakin banget banyak yang relate dan menunggu-nunggu jawaban ini. Sebenernya zaman dulu, aku pernah bikin video gimana aku bisa berhasil merantau ke Bali, tapi ya udah lama sih, 3 tahun yang lalu. Dan aku bisa merantau ke Dubai, ke Bali itu juga hasil dari manifest, jangan sedih hasil dari scripting, meditasi berdoa, berprasangka baik tapi sebelum aku kasih tipsnya, aku mau cerita dulu kalau posisinya pada saat itu corona, oke. Gak ada kata terlambat berapapun usia kamu untuk memulai sesuatu dari nol. Yang aku ngeliat temen-temen tuh udah pada mapan udah pada nikah, udah pada punya anak, udah punya kerjaan yang settle. Sedangkan aku kayak masih lontang-lontung, masih stuck sama kehidupan, masih stress di rumah sama orang tua gitu. I need to take action gitu. Kalau kamu ada gairah dari dalam sini ya, aku harus berbuat sesuatu. Aku harus ngapain nih? Aku gak bisa kayak gini terus. Berarti video ini buat kamu. Kalau kamu tipikal yang emang gak mau keluar kandang dan kamu merasa ya udah nyaman kok di hidup yang seperti ini, ya udah mungkin video ini bukan buat kamu. Karena video ini khusus buat temen-temen yang mau level up, yang mau upgrade kehidupan. Video ini cocok buat temen-temen yang haus akan pengalaman yang baru. Misalnya, ketemu orang-orang baru dari berbagai macam negara, dari berbagai macam suku kamu pengen merasakan kayak hobi baru, terus traveling bikin konten, atau kerja di tempat yang baru. I don't know. Oke jangan pernah kamu ngerasa udah terlambat. I don't care umur kamu berapa sekarang. Mungkin 30, 35, 40 I don't care. It's never too late daripada kamu gak melakukannya sama sekali. Oke, kita ngomongin manifest dulu. Langkah pertama yang aku lakukan pada saat itu adalah sebelum tidur, malam-malam nih aku bervisualisasi menggunakan musik yang ini dan yang ini kalau gak salah aku praktek manifestnya satu bulan atau tiga bulan ya sampai itu bisa menjadi kenyataan pokoknya setiap hari sebelum tidur malam-malam nih aku pakai headset mendengarkan dua musik ini padahal posisinya waktu itu aku masih tinggal sama orang tua di kamar malam-malam gak punya kerjaan dan duitnya cuma terbatas gitu ya pokoknya aku membayangkan kalau aku sudah ada di kota rantau itu yang pertama. Yang kedua aku ngebayangin wajah orang tua ekspresi wajahnya, suaranya bilang kalau aku dibolehin untuk pergi merantau terserah kamu kata-katanya mau seperti apa misalnya iya deh mama izinkan ya semoga kamu sukses di sana terus kamu bayangin aja lagi cium tangan begini atau lagi pelukan cipika-cipiki pokoknya bener-bener kamu membayangkan wajah orang tua atau keluarga adik kakak, tante, siapa yang ada di rumah kamu, mengizinkan kamu untuk pergi keluar merantau meskipun posisi saat ini 3D life kamu nih gak mungkin it's impossible gak mungkin kak aku diizinin sama keluarga orang tua, tante, nenek, kakek siapa yang tinggal di rumah kamu mereka tuh posesi banget kak hey hey stop gak bisa kok bisa banget karena orang tua aku zaman dulu juga parah strict banget posesif banget jangan sedih pada saat itu aku iri banget loh ngeliat temen-temen aku yang cewek bisa hangout sampai jam 9 malam aku jam 7 malam udah ditelepon disuruh pulang jadi pada saat itu aduh gimana ya aku bener-bener udah ada calling nih panggilan buat datang ke kota Bali gitu tapi gimana nih kayaknya gak mungkin juga pada saat itu kan gak, 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 gak aku praktek manifest that's why aku lakukannya konsisten selama 3 bulan setiap hari teknik yang kedua adalah scripting buat kamu subscriber lama pasti udah tau aku ngebahas scripting dari I don't know 3 tahun yang lalu kayaknya ya udah lama banget aku tulisnya gini aku seneng banget dan bersyukur akhirnya aku diizinkan sama orang tua untuk pergi ke Bali ya ampun aku seneng banget akhirnya bisa datang ke Bali dapet tiket yang murah dapet kos-kosan yang murah gitu kan karena pada saat itu aku cuma pegang uang yang cukup hanya untuk 4 bulan kan aku pernah cerita ya kalau kamu inget nih subscriber lama eh by the way kalau kamu mau kembaran buku scripting yang sama aku nih you are powerful ya kan kamu bisa langsung choose order dengan cara klik link yang ada di bawah lewat Shopee kembaran sama aku ya ini ada 200 halaman oke lanjut kamu tulis setiap harinya konsisten oke jangan kamu dikit-dikit udah capek nanya lagi nanti di instagram komentar kak emang harus setiap hari ya iya ini buat anak-anak pendatang baru nih anak-anak nyubi tapi gak apa-apa gak apa-apa karena aku dulu juga awal-awal masih bingung it's okay kamu lakukan tiap hari kenapa supaya masuk ke alam bawah sadar kamu direkam mungkin untuk saat ini kamu belum percaya karena kamu masih ada di 3D level of consciousness kamu ngerasa logic realistis ah gak mungkin realitanya kan orang tua aku begini lalalala aku gak ada duit gak mungkin kak aku bisa beli tiket nanti disana gimana makannya hei emang kamu di maja usaha dong sebelum kamu merantau oke kamu mau merantau 3 bulan dari sekarang kamu cari duit tambahan dong apa jualan kerupuk kek jualan donat jualan pisang goreng piscok apa lagi makanan jaman sekarang tuh atau es campur i don't know lah pokoknya sekreatif mungkin otak bisnis kamu harus jalan jangan kamu meratapi nasib ada jalan menuju Roma untuk mendapatkan uang dan jangan gengsi masa kamu gengsi ah tapi kan aku dulu car S1 masa aku jualan kerupuk ya masa aku jualan pisang goreng gimana kak gitu kan lah emang kamu gak tau ya emang aku gak pernah cerita juga sih di tahun 2020 aku sempet jualan roti bakar guys nih foto-fotonya ya kalau masih ada aku cari dulu nih foto-foto jauh jaman aku gak ada duit dan aku mencari sangu untuk merantau ke Bali beli tiket bayar sewa motor bayar sewa kos itu dengan apa jualan roti kukus roti bakar pisang cok gak malu aku jualannya online temen-temen pada beli semua ya alhamdulillah rasanya juga enak ya tips yang ketiga afirmasi jadi pada saat itu kan aku deg-degan banget dong ya kayak aduh gimana ya kalau aku merantau nih udah bilang sama orang tua udah izin udah scripting terus kalau disana aku gagal gimana nih di kota rantau ya pasti ada ketakutan kayak gitu it's okay tenang itu normal banget kalau ada muncul rasa takut gitu ya kamu nanti gagal di kota rantau gitu tapi it's okay langsung kamu tepis pakai afirmasi positif apa yang aku lakukan oke setiap hari kalau gak salah ya aku afirmasi kayak gini this is gonna be the best decision i've ever met in my life this is gonna be the best decision ever this is gonna be the best decision ever gitu ini bakal jadi pengalaman luar biasa ini bakal jadi keputusan terbesar terbaik dalam hidupku dan alhamdulillah guys bener masya Allah aku kalau nengok ke belakang sekarang ya merinding aku apa yang aku afirmasikan kayak ini bakal jadi keputusan terbesar beneran besar kalau ibaratnya dulu aku gak modal nekat aku gak merantau aku gak mungkin ada sekarang bisa menginspirasi kalian terserah kamu mau afirmasi seperti apa tapi kalau aku tadi hanya satu kalimat yang keempat take action apa yang kamu lakukan pernah aku bahas di video sebelumnya yang judulnya law of action kamu harus research tentang kota tersebut atau misalnya kamu sekarang masih jobless kamu lagi mencari pekerjaan baru di kota tersebut atau di negara tersebut oke entah itu pekerjaan atau beasiswa atau universitas I don't know kamu mulai browsing-browsing di laptop apa aja yang kamu browsing tempat tinggal harga tiket pesawat pemandangan di sana seperti apa tempat yang ingin kamu kunjungi di sana dan cari tahu biaya hidupnya di sana berapa sehari bensin makan tempat tinggal beras apalagi nongkrong kamu cari tahu misal kamu mau ke Australia ternyata biaya hidup di sana sebulannya kamu butuh 30 juta gitu kamu udah mulai kalkulasi oke 30 juta misalnya di Dubai kamu butuh uang 50 juta tinggal selama satu bulan gitu atau misalnya kamu mau ke Bali kamu butuh 20 juta tinggal di Bali misal contohnya begitu ya itu udah hedon udah nyalon udah hahaha kesana kesini ya oke pokoknya terserah budget uang yang kamu butuhkan setiap bulannya di kota tersebut setelah kamu cari tahu berapa nominal budget yang kamu butuhkan setiap bulannya di kota tersebut next kamu cari tiket pesawat atau tiket kereta bus i don't know kamu catat harganya berapa tapi kak aku gak tahu tanggal berapa aku mau berangkatnya yaudah dikira-kira aja misalnya 3 bulan dari sekarang itu tanggal berapa kamu mulai tuh cari tahu set oke 20 November klik harganya berapa tiket kamu catat oh aku butuhnya segini gak usah beli tiket pulang cukup pesen one-way tiket kalau kamu berani tapi kamu harus berani kamu mulai browsing-browsing hmm harga tempat tinggal di kota tersebut berapa per bulannya oh biaya head-on kamu mau head-on setiap minggunya tuh berapa kali seminggu sekali berarti dalam sebulan 4 kali selama head-on satu kali ini kamu mau menghabiskan uang berapa dah itu head-on belum nyalon nih kalau yang cewek-cewek nyalon pijet rambut menipedi tuh kamu catat juga terus apa lagi ya bayar kartu kredit buat kalian yang punya utang jangan lupa dicatat juga sebulan kamu butuh berapa olahraga nge-gym gas catat tapi kalau kamu emang uangnya pas-pasan udahlah gak usah nge-gym cukup olahraga yang gratisan aja misalnya lari-lari di lapangan berenang kayak gitu ya harga sewa motor sewa mobil transportasi hmm penting banget jadi transportasi per bulan itu kamu catat juga kamu mau sewa motor harga bensinnya berapa per minggu kalau kamu mau sewa mobil atau mau naik metro kereta mau naik bis catat sedetail itu nah tips yang selanjutnya nih ya kan raise your frequency naikin vibrational frequency dengan cara seperti apa di tips nomor 3 tadi kan kita take action toh dengan kamu browsing cari tau harga budget harga tiket toh sembari kamu browsing entah itu di laptop atau di hp kamu sambil dengerin musik khas kota tersebut kamu mau merantau ke Jogja dengerin itu gamelan musik Jogja kamu mau merantau ke Bali dengerin tuh musik rindik Bali gamelan ya pas aku merantau ke Dubai aku gak dengerin musik Dubai sih tapi aku dulu udah mulai cari tau harga tiket ini kan tips yang aku pakai pertama kali ketika aku merasa gak akan dapet restu izin dari orang tua untuk mencari kerja di Bali oke kalau aku melantau ke Dubai kan ini udah beda cerita ya karena aku ya Alhamdulillah udah tau aku mau ngapain aku bikin konten bikin Youtube ketika kamu mendengarkan musik kota tersebut sambil kamu browsing-browsing itu harga tiket pesawat apartemen villa kos-kosan energi kamu merasakan kamu benar-benar sudah ada disana oke ini tips yang selanjutnya ya aku gak tau kamu bakal ikutin apa enggak karena ini nekat aku gak izin sama orang tua tapi aku beli tiket pesawat duluan jadi aku beli tiket pesawatnya itu kalau gak salah hamin 30 hari dan di momen seminggu sebelum aku cabut aku baru ngomong sama orang tua tapi aku gak minta izin aku bukan yang kayak ma aku mau izin nih aku merantau ya ke Bali gini-gini aku gak tau nanti disana mau ngapain enggak aku gak izin tapi aku ngasih tau lewat teks karena pada saat itu aku di luar dan aku tipikal yang grogi banget kalau ngomongnya lewat langsung gitu kalian ada yang ngerasain gak sih ketika orang tuanya bener-bener strict jadi kayak apa ya nervous gitu kan akhirnya aku ngomongnya pas lagi di luar lewat teks aku bilang mah aku dapet kerjaan baru di Bali singkat cerita aku diizinkan oh my god itu bener-bener scripting menjadi kenyataan aku diantar sama kedua orang tuaku ke bandara dan ini foto bersama almarhum ayahku ketika aku menginjakan kaki di kota rantau yang selama ini aku manifest di dalam buku scripting aku tuh merasa kayak oh my god ini menjadi kenyataan loh sekarang kamu pasti akan kerasa kayak gitu deh ketika kamu turun dari pesawat atau kereta menginjakan kaki di kota yang kamu manifest selama ini dan udah menjadi kenyataan di realita kamu kamu langsung oh my god tips yang selanjutnya adalah kamu harus punya mindset bodo amat coba aja dulu perkara nanti gimana lihat nanti yang penting aku udah coba di fase ini kamu bener-bener harus siap mental apapun yang terjadi kamu harus kuat bertahan hidup karena akan ada tangisan kesedihan merasa kesepian ada rasa ingin menyerah uang udah habis ibarat bensin itu udah kedip-kedip-kedip merah-merah gitu tapi ketika kamu berada di survival mode berada di udah tipis banget nih nyali kamu ya udah kayak hampir banget mau menyerah mau pulang gitu ya kamu harus selalu ingat enggak aku yakin pasti ada yang nolong aku aku yakin keajaiban itu pasti ada nah ketika otak kita berada di survival mode ketika kamu bener-bener udah hit the rock bottom kayak udah sampai di batu paling rendah gitu ya otak kamu tiba-tiba nongol tuh ide kreatif apalagi ketika kamu tetap berbaik sangka kamu enggak panik kamu enggak yang menyalahkan keadaan kayak tuh kenapa sih cari kerja tuh susah banget ini loh aku udah 3 bulan disini masih pengangguran kenapa sih aku sial banget jangan ketika kamu tetap surrender boom kajaiban dateng itu yang terjadi sama aku jaga frekuensi kamu jangan sampai ada di 3D level of consciousness kayak ragu bimbang galau nangis kalau kamu mau nangis gara-gara sedih tentang sesuatu boleh banget tapi jangan lama-lama kamu harus bisa switch balik lagi ke momen saat ini dan living in the future jadi kamu harus selalu tahu kalau kamu ini powerful bisa menciptakan realita hanya dengan pikiran yang kamu pikirkan terus-menerus dominant thought oke yang kamu fokuskan energinya semakin besar oke guys itu aja tips dari aku semoga bermanfaat jangan lupa share ke sahabat yang membutuhkan tips ini kalau kamu punya pengalaman yang serupa dan udah berhasil manifest please langsung komen di bawah supaya bisa menginspirasi teman-teman yang lain jangan lupa like subscribe dan komen oke see you in my next video bye-bye